Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Saat ini beberapa kota besar di Indonesia sudah tersedia jaringan 5G dan diklaim untuk kecepatan internetnya bisa melebihi kecepatan 4G saat ini. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah di daerah kalian sudah tersedia jaringan 4G, kalian bisa melakukannya dengan mudah. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu OpenSignal. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video. Berikutnya, di aplikasi ini kita bisa melakukan pengecekan kecepatan internet. Kemudian, untuk mengetahui apakah di daerah kita sudah ada jaringan 5G, tinggal kita klik saja di sini. Kemudian, pilih lagi semua. Nah, di sini kita bisa memilih operator seluler yang akan kita periksa. Bisa satu persatu ataupun bisa secara global. Kemudian, karena kita akan melakukan pengecekan jaringan 5G, jadi kita hilangkan checklist pada 4G dan juga 2G-nya seperti ini. Kemudian, kita kembali lagi ke peta. Dan kita posisikan untuk lokasinya dengan mengklik di sini. Ya, ini lokasi kita berada. Kemudian, kita zoom. Nah, di sini ada warna hijau ya. Keterangannya, kalau warna hijau seperti ini, berarti untuk jaringan 5G-nya bagus ya. Tapi kalau merah, berarti jelek. Kemudian, kalau misalnya kosong seperti ini tidak berwarna, menandakan bahwa untuk sinyal 5G-nya kosong atau tidak ada. Jadi, jika di tempat kalian seperti ini kosong, tidak ada warna hijau, kemungkinan untuk sinyal 5G-nya kosong. Contoh, saya ubah ke 4G, maka untuk hijaunya semua ada ya. Jadi, sinyal 4G masih merata jika dibandingkan sinyal 5G. Nah, bagaimana di tempat kalian? Apakah sudah ada sinyal 5G-nya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baik, teman-teman. Mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.